Tidak seperti Super Sentai, Kamen Rider pada dasarnya mengambil konsep single hero. Jadi wajar saja kalau mereka bertarung sendiri atau bertarung dengan keinginan pribadi masing-masing. Bahkan kadang melenceng dari konsep tradisional kepahlawanan. Namun meskipun bertarung sendiri, kadang ada saja kekuatan tertentu yang bisa membuatnya menggandakan diri. Dengan kata lain, membuat diri mereka bertambah banyak untuk membantunya bertarung. Dalam hal ini, kita akan mengulas jurus atau item yang memungkinkannya untuk menggandakan diri. Jadi, bukan seperti yang terjadi pada movie Kamen Rider Black RX atau kloningan Makoto dan Kanon Fukami yang ada di Kamen Rider Ghost. Nanti akan ngerti sendiri kok. Kalau begitu, langsung saja kita ulas 10 Kamen Rider yang bisa memperbanyak dirinya sendiri versi Toku Vex Indonesia. Kamen Rider Nike dan Ryuki Kamen Rider Yuki Ya, Kamen Rider bertema kelalawar sekaligus secondary rider yang satu ini punya sebuah item bernama Trick Fan. Yaitu sebuah kartu yang memungkinkan dirinya untuk membuat duplikat ridernya sendiri. Untuk mengecoh lawannya yang ada di medan pertempuran. Pada dasarnya, jurus tersebut adalah ilusi yang membuatnya terlihat lebih banyak. Dan pertama kali digunakan saat berhadapan dengan Kamen Rider Yuki pada episode ketiga. Pernah juga dipakai saat menghadapi Zolda di opening episode ke-10. Namun sayangnya, kelemahan dari Trick Fan sendiri adalah duplikatnya akan menghilang jika terkena damage atau serangan dari lawannya. Juru serupa juga pernah digunakan oleh Shinji saat menggunakan kartu Strange Fan. Yaitu sebuah advent card yang bisa berganti kewujud kartu lain secara random. Dan hasilnya adalah Trick Fan sama seperti yang dimiliki oleh Ren Akyama. Uniknya lagi, Kamen Rider Nike pun mengeluarkan jurus yang sama untuk berhadapan dengan Ryuki Survive yang berlipat ganda tersebut. Kamen Rider Garen, Kamen Rider Blade, sama seperti Knight. Secondary Rider di serial Blade ini juga punya jurus yang nyaris serupa. Dan uniknya lagi, bahwa dua season ini baik Ryuki dan juga Blade sama-sama punya collectible item yang berupa kartu. Dan sama-sama memanfaatkan kekuatan yang berasal dari monsternya. Dan pada episode ke-10, Sakuya Tachibana berhasil mensegel Zebra Undead menjadi kartu game Mini Zebra. Dimana sama seperti monster yang dimaksud bahwa kekuatan dari Rosecar ini adalah mampu membuat penggunanya menggandakan dirinya sama seperti kekuatan Zebra Undead tersebut. Kekuatan itu kemudian dikombinasikan dengan Drop Well dan juga Firefly Card. Untuk menghasilkan finisher yang bernama Burning Divide. Dimana Garen akan melakukan jump kick ke udara kemudian memunculkan duplikatnya sendiri. Kekuatan itu dipakai pertama kali sekitar episode ke-13 saat mengalahkan Chalice. Dan juga beberapa episode lain setelahnya seperti pada episode ke-14 misalnya. Kamen Rider Decade dan Kamen Rider Dien. Kamen Rider Decade. Kembali lagi soal kartu. Karena anniversary ke-10 dari Heisei Kamen Rider series ini juga punya kolektibel item serupa. Dimana Kamen Rider Decade pernah menggunakan kartu bernama Illusion Card untuk berhadapan dengan Kamen Rider Kaisa. Pada cold open episode ke-5 saat ia berada di dunia Kiva. Sangat unik ketika ia berhadapan dengan Kamen Rider Knight yang ada di dunia Ryuki. Dimana Kamen Rider Kelalawar itu juga punya jurus Trick Fan yang bisa menggandakan dirinya sendiri. Dan Tsukasa sontak menggunakan Illusion Card untuk mempermudahnya menghadapi duplikat-duplikat dari musuhnya tersebut. Cara yang sama juga pernah dilakukan dengan sedikit improvisasi. Tepatnya pada movie All Riders vs Die Shocker. Dimana Tsukasa mengkombinasikan Final Attack Ride dan juga Illusion Card. Tentu saja untuk melipat gandakan serangan tendangannya. Illusion Card juga dimiliki oleh Kamen Rider Dien. Dan digunakan pada episode ke-29 saat berniat mengecoh musuhnya untuk merebut gelang gaga untuk dirinya sendiri. Kamen Rider Ozu Kamen Rider Ozu Bicara soal kekuatan duplikat mungkin tidak lengkap rasanya tanpa memasukkan form yang satu ini. Seperti yang kita ketahui bahwa Eiji Hino sebagai Kamen Rider Ozu bisa menggabungkan tiga jenis medal satu warna untuk menghasilkan kombo tertentu. Dan salah satunya adalah Gata Kiriba Kombo. Dan seperti kombo-kombo lainnya, form bermotif serangga ini punya keunikan jurus tersendiri. Yakni bisa membuat penggunanya menggandakan dirinya sebanyak mungkin. Pertama kali digunakan oleh Eiji pada episode ke-6 untuk mengalahkan Piran Hayami yang jumlahnya sangat banyak. Jadi form tersebut sangatlah cocok dalam keadaan di mana Eiji tidak mungkin bertarung sendirian. Namun sama seperti kombo yang lainnya pula, Eiji tentu saja akan menghabiskan energinya lebih banyak dari biasanya. Form ini terus digunakan di berbagai macam kesempatan seperti pada episode ke-16 dan berbagai versi theatrical. Misalnya di movie Tyson Core, movie Tyson Megamax, dan masih banyak yang lainnya. Dan yang paling keren mungkin ada di movie Wonderful Shogun. Di mana form ini dimanfaatkan untuk menggunakan kombo-kombo lainnya yang berbeda-beda. Jadi penonton akan melihat semua form Ozu yang bertarung bersama-sama dalam satu adegan. Kamen Rider Wizard Kamen Rider Wizard Kalau yang satu ini mungkin sedikit lebih unik. Karena dalam form lanjutan ini, Wizard bisa mengakses berbagai form lain dengan tingkatan yang sama. Dan dimunculkan secara bersamaan tentunya. Dalam artian, ia bisa menggandakan dirinya dalam form yang berbeda-beda. Pertama kali digunakan pada episode ke-21, di mana item yang bernama Dragon Timer ini digunakan oleh Haruto untuk melawan Beelzebub Phantom. Dan di kesempatan tersebut, ia bisa memanggil Water Dragon Form, Hurricane Dragon, dan juga Land Dragon. Dan semuanya bisa mengakses Dragon Formation, yakni masing-masing mendapat bagian tubuh Wizard Dragon seperti kepala, ekor, tangan, dan juga sayap. Akan tetapi, ada batas waktu tersendiri bagi Dragon Timer. Di mana saat waktunya habis, perangkat itu akan berbunyi Final Time untuk melakukan finisher pada musuhnya sesegera mungkin. Kekuatan tersebut bisa disatukan menjadi All Dragon Form, di mana Fire Dragon akan memiliki semua bagian tubuh naganya dalam satu tubuhnya. Oh iya, hampir lupa, Wizard juga punya kopi ring yang bisa digunakan untuk menduplikat dirinya atau senjatanya. Pertama kali digunakan pada movie Kamen Rider 4Z sebagai debut kemunculan Wizard. Kamen Rider Drive Kamen Rider Drive Ya, kita tahu bahwa di awal-awal kemunculannya, ada satu shift car yang bertema ninja, yakni Midnight Shadow. Mobil berwarna umuh ini, bisa membuat Drive mengakses kekuatan Shuriken sebagai projectile serangan jarak jauh untuk dilontarkan kepada musuh-musuhnya. Jujur saja, form ini memang jarang dipakai pada episode-episode kedepannya. Namun di Super Hero Taisen GP Kamen Rider Sango, ada satu finisher spesial yang menggunakan Midnight Shadow, di mana Shino Suke akan menggunakan tendangan speed drop dengan Tridoron, dan kloning dirinya yang menggunakan Midnight Shadow akan terlihat saat melakukan tendangan tersebut. Kekuatan tersebut diasumsikan seperti yang ada pada episode pertama saat shift car ninja tersebut membuat duplikatnya sendiri sebagai jurus bayangan ninja. Sayangnya, kloningan tersebut hanya muncul sekali dalam versi movie Taisen GP, dan tidak pernah dilakukan pada TV series dan berbagai kesempatan lainnya. Kamen Rider Ghost, Kamen Rider Ghost. Kamen Rider bertema hantu ini, ternyata punya kekuatan khusus yang membuatnya bisa melipat gandakan tubuhnya sendiri, yakni dengan menggunakan Robin Hood Icon, di mana form yang menggunakan senjata panah tersebut bisa membantu Takeru untuk lawan musuh yang jumlahnya lebih banyak. Pertama kali digunakan pada episode ketiga, walaupun jurus mengandakan tubuhnya itu baru digunakan pada episode selanjutnya, yakni episode keempat. Ketika Takeru berhadapan dengan Bugama, yang ternyata bisa mengandakan tubuhnya menjadi banyak. Dan di saat itulah, Takeru memanfaatkan finisher yang bernama Robin Hood Omega Drive, di mana bayangan Kamen Rider Ghost pun bisa menjadi berlipat ganda. Jurus yang sama juga dipakai pada episode ke-16, saat Takeru dan Makoto berhadapan dengan kelompok pasukan musuhnya. Dan setelah itu, tidak pernah lagi dipergunakan jurus yang sama pada episode dan juga movie yang menampilkan Ghost. Kamen Rider X8 Kamen Rider X8 Mungkin dalam kasus ini agak berbeda dengan sebelumnya, tapi karena kekuatannya serupa dengan tema dalam episode kali ini, maka akan tetap kita masukkan dalam list ini. Seperti yang kita ketahui, bahwa Emu memiliki gasat khusus yang bernama Mike T Brothers Double X, yang tentu saja merupakan perangkat yang ia ciptakan secara spontan tanpa diketahui sebelumnya. Kekuatan ini merupakan level 10 yang memungkinkan Emu bisa berganti form yang luar biasa, yakni mampu membuat dirinya menjadi dua. Kedua form yang berbeda warna tersebut, memiliki kepribadian yang berbeda-beda dan cenderung kurang kompak pada awalnya. Dan sedikit spoiler, hal itu bisa terjadi karena selama ini ada bugs terparado di dalam tubuh Emu. Maka dari itu, Mike T Brothers adalah pemisahan antara Emu dan juga parado ke dalam dua rider berbeda. Walaupun notabene ada dua orang yang terlibat di sini, namun karena digunakan oleh satu tubuh menjadi dua, maka bisa dibilang ini adalah kekuatan yang mengganakan tubuh penggunanya. Kekuatan tersebut juga dipakai oleh Sogo Tokiwa saat mengakses Ridewatch milik X-8, digabungkan dengan DKT Ridewatch pada episode ke-16 Kamen Rider Zio. Kamen Rider Shinobi, Rider Time, Kamen Rider Shinobi. Ngomong-ngomong soal Zio, di versi spin-off Rider Time pun juga ada rider protagonis yang disebut sebagai Kamen Rider Shinobi. Dimana sesuai namanya, rider ini tentu saja bertema ninja atau shinobi. Ia pun muncul juga pada episode ke-17 dan ke-18 sebagai promosi halus untuk spin-off serisnya sendiri. Jadi sesuai dengan konsep ninja yang punya jurus menggandakan diri. Kamen Rider Shinobi pun tetap punya jurus semacam itu yang bernama Ninpo Bushi no Jutsu, yakni membuat duplikat bayangan dirinya menjadi empat, sehingga mampu menggunakan empat jurus sekaligus. Walaupun masih kurang begitu efektif, sebab masih relatif mudah dikalahkan oleh musuhnya. Jurus yang nyaris sama juga pernah dipakai oleh Kamen Rider Woz sejak episode ke-18 Kamen Rider Zio, yang kali ini menggunakan kekuatan dari Shinobi, yakni mampu melakukan jurus Ninpo Jikan Shibari no Jutsu, Ichi Geki Kaman, untuk menyerang musuhnya dengan bayangan dirinya yang berlipat ganda. Kamen Rider Kenzan dan juga Slash, Kamen Rider Cyber, dan yang terakhir datang dari seri Cyber, dimana ada berbagai macam pahlawan berpedang yang dihadirkan dalam wujud Kamen Rider. Salah satunya adalah Ren Akamichi atau Kamen Rider Kenzan. Kamen Rider bermotif ninja ini, merupakan salah satu yang memiliki kekuatan untuk menggandakan dirinya. Dengan menggunakan kobutasan Kyodai Wonder Ride Book, ia bisa membuat duplikat dirinya menjadi tiga untuk melipat gadakan kekuatan dan juga mengecoh lawannya. Hal itu karena buku yang digunakan adalah berbasis dongeng The Three Little Pigs, yang pada dasarnya tidak ada hubungannya sama sekali dengan ninja. Namun jurus ini termasuk jarang sekali digunakan oleh Kenzan, dan hanya bisa ditemukan pada episode ke-8 dan juga episode spesial The Phoenix Watchmen. Walaupun sekali waktu, juga pernah dipakai oleh Kamen Rider Slash pada episode ke-14, saat Etsuo Daishinji menggunakannya untuk melawan Storius yang dapat menduplikasi tubuhnya. Sekian ulasan dari TokuFacts Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silakan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata salam TokuFacts Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!